Selamat datang kembali Kepada direksi perusahaan tercatat, seluruh tamu undangan, dan juga para peserta yang telah hadir di hari ketiga rangkaian kegiatan Public Exposed Live 2020. Di hari ketiga ini akan ada 12 perusahaan tercatat yang akan memaparkan hal-hal yang terkini mengenai kegiatan usaha mereka. Public Exposed Live 2020 ini merupakan momen yang sangat tepat bagi para investor dan masyarakat untuk mengetahui kondisi keuangan dan juga rencana-rencana perusahaan tercatat ke depannya. Semoga dengan kemudahan mengakses informasi terkini oleh masyarakat luas mengenai kinerja perusahaan tercatat dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap berinvestasi di pasar modal Indonesia yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan likuiditas pasar dan juga menambah jumlah investor. Demikian kami sampaikan, akhir kata saya mengucapkan selamat mengikuti acara Public Exposed Live 2020. Semoga dapat menjadi tambahan informasi untuk menentukan arah investasi dari Bapak Ibu sekalian para investor ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang Bapak dan Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Exposed Live 2020. Selamat siang Bapak dan Ibu dalam rangka 43 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Kali ini sesi Public Exposed adalah PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga TBK. Sebagai informasi, PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga TBK telah tercatat di bursa pada tanggal 8 Agustus 2003 dengan kode perdagangan AGRO atau agro yang bergerak di bidang usaha perbankan, sehingga perseroan masuk sektor perbankan. Hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu, yakni manajemen perseroan yang diwakili oleh pertama, Bapak Ebenezer Girsang selaku Direktur Utama, Kedua, Bapak Arief Wicaksono selaku Direktur Operasional dan Keuangan, dan ketiga, Bapak Hirawan Nurkustono selaku Corporate Secretary. Perkenankan saya, Martin Pandiangan, untuk memandu acara ini sebagai moderator. Jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, kami persilahkan untuk di-chat dalam kolom pertanyaan terlebih dahulu, dan nantinya pertanyaan akan kami bacakan pada sesi tanya-jawab. Untuk memulai presentasi, saya persilahkan kepada Bapak Direktur Utama Perseroan untuk memberikan paparan. Kepada Bapak Ebenezer Girsang, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Martin, Bapak Ibu, peserta Public Expose 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Ijinkan kami dari manajemen Bank BR Agro menyampaikan beberapa informasi terkini dan kinerja per Juni 2020. Selanjutnya. 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 Seperti yang disampaikan oleh Pak Martin bahwa Bambel RI Agro sudah co-public di tahun 2003. Tahun 2003 dan Februari 2020 kemarin, RUPS memutuskan susunan manajemen yang baru. Saya sebagai dirut, kemudian di Komisaris Utama ada Bapak Budi Satria, sebelumnya beliau Direktur Bank Tabungan Negara. Kemudian ada Bu Ana Maria, Pak Patmo, dan Pak Bagus. Ini sebelumnya juga duduk di jajaran Komisaris. Sedangkan di jajaran Direksi ada Pak Heri Prayudi, Pak Ernawan, dan Pak Sigit, sebelumnya juga sudah duduk di jajaran Direksi, dilengkapi oleh Pak Aris Bicaksono yang membidangi Operasional dan Direktur Keuangan. Nah, itu jajaran BOC dan BOD BRI Agro, hasil RUPS, Februari 2020. Next. Nah, ini sedikit sejarah BRI Agro, didirikan 89 oleh dana pensiun perkebunan. Jadi, Bank Agro erat sekali dengan bisnis perkebunan, terutama dengan PTP-PTP seluruh Indonesia. Kemudian tahun 2003, GoPublic, 2006 menjadi Bank DeVisa. Nah, 2011 BRI mengakuisisi AgroNiaga, jadi tahun 2011 menjadi grup Bank BRI, kemudian 2012 berganti nama menjadi BRI Agro, 2016 menggunakan logo BRI. Jadi, ini sama dengan logo-logo anak perusahaan BRI lainnya, di mana di depannya terpampang BRI, baru yang berikutnya adalah nama entity-nya. Kemudian di 2018 kita ada corporate action, yaitu penawaran murt terbatas yang ke-8. Next. Karena didirikan oleh dana pensiun perkebunan, jaringan kerja BRI Agro pasti berdekatan dengan sentra-sentra perkebunan. Jadi kami mempunyai 18 kantor cabang, dan ke-18 kantor cabang ini kalau kita perhatikan, semuanya daerah perkebunan. Mulai dari Medan, di sebagian Barat, kemudian ada di Jawanya, Surabaya. Kita punya PTP 10-11-12, kemudian di Timur ada Makassar. Kemudian, kalau kita perhatikan pemegang saham, sampai saat ini pemegang saham mayoritas adalah BRI, 87,10 persen BRI, Dapengun 6,32 persen, dan publik 6,58 persen. Jadi, pemegang saham pengendali kami adalah Bank BRI yang merupakan bank terbesar, dan Forbes mempublikasikan bank terbesar di Indonesia. Itu berita hari ini. Kemudian rating dari Bank BRI Agro dari Pevindo, yaitu double A, dengan posisi stabil outlet. Next. Nah, ini kami gambarkan sedikit grand strategi BRI Agro. BRI Agro dan BRI sama-sama industri perbankan, dan sama-sama bermain di lapangan yang sama. Namun, di beberapa periode terakhir, mulai dilakukan suatu diferensiasi, mulai dilakukan penajaman-penajaman, sehingga BRI Agro ini nanti mempunyai pasar tersendiri yang bisa saling berkomplementer, saling melengkapi dengan induk. Ada pun aspirasi besar dari Bank BRI Agro menjadi Best Financial Solution Provider in Agriculture with Digital Platform. Jadi memang BRI Agro sebagai anak dari BRI ini didorong untuk bermain di digital. Dengan tetap memperhatikan sektor agriculture. Kalau kita perhatikan pilar-pilar yang sudah dibangun di roadmap BRI Agro, memang ada beberapa pilar mulai dari existing bisnis saat ini yang kita sebut bisnis tradisional, bisnis yang jalan saat ini, kemudian kita mulai masuk pilar berikutnya mempertajam, meningkatkan nilai tambah dengan memberi solusi di sektor yang sangat spesifik yaitu sektor agriculture. Kemudian di pilar berikutnya kita masuk ke strategi berkolaborasi. Berkolaborasi dalam hal ini, berkolaborasi dengan industri-industri digital, dengan fintech kita berkolaborasi untuk membangun suatu ekosistem untuk mendapatkan nilai tambah dan pada endingnya nanti diharapkan BRI Agro ini menjadi digital attacker dan ini akan diharapkan bermain di sisi mikro dan konsumer segmen. Itu blueprint dari BRI Agro yang akan kami jalankan. Kemudian kalau kita perhatikan dari kurun waktunya memang next perubahan yang akan dilakukan ini secara gradual kemudian kalau kita perhatikan waktunya juga relatif panjang ya dari 2020 ke 2023 jadi di 2020 sampai 2021 ini masih di tahapan new business process preparation jadi kita juga ingin mempersiapkan dengan hati-hati mitigasinya yang prudent sehingga nanti kalau kita mau masuk ke scale up itu memang sudah betul-betul siap. Kemudian di 2022 di tahapan ini kita masih masuk di new business process development baru di tahun 2023 kita masuk ke new business yang kita scale up dengan persiapan yang matang seperti ini kita harapkan nanti proses take-off nya itu dapat berjalan mulus kalaupun ada transformasi-transformasi yang terjadi itu semua dapat kita kelola dengan baik sehingga perubahan-perubahan itu bisa berjalan dengan mulus itu grand strategy dari BRI Agro tetap fokus di agriculture hanya tool yang kita gunakan adalah berbasis digital ini memang relevan dengan unit kerja kita juga yang terbatas kemudian tuntutan dari eksternal juga saat ini sudah berbasis digital mungkin fungsi bank tetap diperlukan hanya gedung banknya mungkin nanti yang berubah menjadi sistem-sistem digital next kemudian kami ingin menyampaikan kinerja terkini kami yaitu semester 1 2020 semester 1 2020 memang kalau kita bandingkan dengan posisi Desember 2019 2019 memang ada sedikit penurunan di sisi aset kemudian kalau kita perhatikan year on year-nya year on year-nya mungkin masih bagus untuk year on year-nya tapi kalau kita lihat dengan year to date memang sedikit mengalami penurunan untuk aset year on year-nya masih bisa tumbuh 5,5% kemudian kreditnya bisa di 9,17% dan dana pihak ketiganya di 11,43% untuk year on year-nya kemudian untuk kualitas kredit memang di 2020 semester 1 kami dalam tekanan sisi kualitas kredit karena ada dua nasabah inti kami yang dalam tekanan sehingga sangat signifikan mempengaruhi kualitas kredit bisa kita lihat NPL kita mengalami peningkatan kemudian untuk NPL coverage di semester 1 2020 kalau kita bandingkan dengan semester 1 2019 ini coverage-nya juga sudah mengalami perbaikan kemudian kalau kita bandingkan dengan akhir tahun year to date juga coverage kita juga mengalami perbaikan memang kita menghadapi tekanan dari sisi PNL ini bisa kita lihat PNL kami di 2019 di angka 51 miliar kemudian di semester 1 2020 turun di sekitar 20 miliar menjadi 20 miliar karena memang ada tekanan dari akun inti nasabah inti kemudian dengan adanya pandemi COVID juga berpengaruh kepada nasabah-nasabah sehingga kita melakukan relaksasi yang secara tidak langsung berpengaruh kepada kinerja di semester 1 2020 kemudian di ratio profitability terlihat net interest margin kami juga mengalami tekanan di posisi semester 1 2020 net interest margin di angka 2,55 yang sebelumnya itu stabil di atas 3 ini tidak terlepas dari kualitas kredit dan restrukturisasi yang kami lakukan kemudian yang terakhir untuk rasio permodalan semester 1 2020 modal kami di angka 4,1 ini pasca PSAK 71 dimana kita melakukan pembentukan ckpn kemudian memang sebagian dari return earning sehingga setelah dikalkulasi posisi kita masih di 4,1 triliun dengan CAR di 23,21 persen jadi kalau bicara rasio permodalan sampai saat ini bisa dikatakan rasio permodalan kita cukup kuat mungkin kita lanjut ke pertumbuhan kredit langsung kita ke slide nomor halaman 16 kalau kita perhatikan dari 2017 2018 sampai semester 1 2020 absolut kredit kita itu bertumbuh dan year on year-nya kalau kita perhatikan juga di semua segmen mengalami pertumbuhan baik itu segmen menengah retail consumer kemudian komposisi pembiayaannya memang sampai dengan 2020 segmen menengah masih mendominasi penyaluran kredit di BRI Agro kemudian kalau kita perhatikan sektor sektornya sektornya masih konsisten dimana yang dominan itu adalah sektor agribisnis jadi di 2017 sampai 2020 penyaluran kredit ke sektor agribisnis itu di atas 50% next untuk kualitas kredit seperti yang saya sampaikan di depan tadi memang tekanan untuk kualitas kredit ini sangat terasa di 2019 2017 2018 kualitas kredit kita relatif masih terjaga kemudian begitu ada guncangan dari dua nasabah besar kita ini bisa kita lihat semester 1 2019 akhir 2019 semester 1 2020 NPL kita dalam posisi tertekan kemudian untuk pertumbuhan dana pihak ketiga pertumbuhan dana pihak ketiga ini merupakan tantangan sendiri bagi Bank BRI Agro dan mungkin juga bagi Bank Buku 1 dan Buku 2 bahwa komposisi dana ini sangat didominasi oleh deposito sehingga rasio kasa dari BRI Agro itu masih perlu akselerasi supaya bisa meningkat kami harapkan itu bisa mencapai angka 20% sampai saat ini performan kasa kita itu masih di rasio 16-17% konsepensinya memang cost of fund dari BRI Agro relatif tinggi dibanding dengan bank-bank lain kemudian terakhir untuk angka perusahaan tahun 2020 ya untuk tahun 2020 ini kredit kami proyeksikan bisa tumbuh di 2-4% kemudian dana pihak ketiganya 1-3% kemudian NPL netnya itu tetap terjaga di bawah standar yang ditetapkan otoritas yaitu di bawah 5% kemudian kar kita jaga di 20% next ini sedikit kami update tentang produk BRI Agro yang berbasis digital yaitu produk PINAK ya produk PINAK ini kita simulasikan Desember 2018 baru di soft launching di Februari 2019 dan posisi Juni posisi Juni itu outstandingnya di angka 27 miliar tapi penyalurannya itu sudah di angka 60 miliaran kemudian kalau sekarang debitur kita itu 9.100 tapi kumulatifnya itu sudah mencapai angka 16.500 karena pinjaman ini pinjaman jangka pendek kemudian berbasis digital jadi ini penurunannya begitu cepat setiap bulan itu bisa turun 2 miliar walaupun kita melakukan ekspansi tapi penurunan yang tetap terjadi 2 miliar itu juga merupakan tantangan sendiri jadi performannya relatif bagus dan ini produktivitas pinjaman yieldnya itu berkisar di angka 18 sampai 19 persen dengan kualitas kredit yang sangat terjaga next kemudian untuk mendukung pertumbuhan kasa sama seperti bank-bank buku dua lain atau bank buku satu memang tantangan untuk mengembangkan kasa ini kembali kepada basis customer dan bagaimana transaksi di bank itu ini BRI Agro mulai mengembangkan electronic banking itu di 2017 jadi bisa kita lihat di 2017 sampai 2020 itu terjadi perbaikan penambahan fitur untuk electronic banking mulai dari penyiapan mobile banking cash management system kemudian baru masuk lagi ke internet banking kemudian di 2020 ini juga kita beradaptasi mengikuti tuntutan dari pasar kita juga masuk ke QR ini semua dalam tahap pengembangan kemudian debit cardnya bank assurance ini semua kita kembangkan di 2020 dan ini juga kita akan berkolaborasi dengan Indo yang memang sudah mempunyai electronic banking yang begitu bagus ini nanti kita juga saling melengkapi kemudian kami sampaikan next ini yang sedang digarah seperti apa kedepannya BRI Agro melihat platform yang kami sampaikan di depan tadi tentang strategi di mana kita akan masuk ke digital agribisnis tapi berbasis ekosistem jadi kita berkolaborasi dengan fintech yang ada kemudian kita bekerjasama kemudian membina kelompok-kelompok yang bergerak di bidang agribisnis kemudian kita menggunakan produk-produk kita yang berbunga murah ini kita coba dengan instrumen kredit usaha rakyat dan penyaluran CSR ini nanti kita bina kelompok nelayan kemudian off-tackernya kita siapin kemudian off-tackernya ini juga nanti bekerjasama dengan fintech dan fintech ini juga bekerjasama dengan BRI Agro sehingga terjadi suatu transaksi yang close kemudian resikonya terukur bisa kita mitigasi dengan harapan nanti petani atau petambak bisa berkembang banknya bisa berkembang transaksinya bisa di bank BRI Agro kemudian pihak ketiganya juga bisa mendapatkan manfaat artinya kita bisa berbagi resiko bisa berbagi margin seperti konsepnya kita berkolaborasi kemudian terakhir kita juga terlibat dalam penyaluran CSR sampai dengan Juli 2020 memang penyalurannya tidak terlalu besar hanya sekitar 193 juta ini meliputi kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat juga untuk pendidikan kemudian kita turut serta dalam penanganan bencana alam mungkin itu Pak Martin yang bisa kami sampaikan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita bisa bahas dalam sesi diskusi terima kasih Pak Martin baik terima kasih Pak Eben Direktur Utama Perseroan telah menyampaikan paparan sebelum kita masuk kepada sesi tanya-jawab kami hendak menyampaikan kembali kepada para penonton bahwa ada pengundian door price jika ingin ikut serta mohon dapat mengisi questionnaire untuk meningkatkan layanan dan kualitas acara kita di tahun depan Bapak dan Ibu tibalah kita pada sesi tanya-jawab kami telah memilih pertanyaan dari Bapak dan Ibu bisa terlihat juga bahwa dari partisipan relatif banyak ya Pak ya ada sekitar 200 peserta untuk hari ini saya akan bacakan untuk pertanyaan yang pertama dari Pak Wisnu Suwarno pertanyaannya adalah saya ingin bertanya tentang bisnis agro di fintech landing saya melihat agro mulai intens bermain digital banking atau fintech melalui pinang atau investery apakah ini akan menjadi guideline masa depan pertumbuhan agro apakah benar NPL di investery sungguh-sungguh 0% termasuk saat kondisi pandemi seperti ini bagaimana bisa begitu di kondisi pandemi seperti sekarang ini apakah kedepannya akan titip modal lebih banyak atau perusahaan mengakuisisi investery dan semacamnya demikian Pak Eben mungkin bisa dijawab terlebih dahulu baik terima kasih Pak Martin terima kasih Pak Wisnu atas pertanyaannya yang menanya tentang bisnis agro ke depan yang tampak sekarang intens dengan pinang dan investery jadi dari grand strategi yang kami paparkan di halaman satu memang kita menegaskan bahwa BRI agro akan mempunyai diferensiasi dan akan bermain di digital dengan tetap memperhatikan agriculture ini produk pinang disiapkan oleh induk kami jadi seperti saya katakan tadi BRI agro dan induk saling bersinergi dan produk pinang ini disiapkan dengan matang oleh BRI kemudian kami operate dan ini memang bisnis yang menjadi andalan kami ke depan dimana berbasis digital kemudian resikonya itu sangat terukur dan mitigasinya itu dari waktu ke waktu kita terus perbaiki jadi perlu kami sampaikan bisnis pinang ini kenapa menjadi andalan karena pasarnya itu adalah nasabah-nasabah yang payrollnya di grup BRI jadi payrollnya bisa di BRI bisa di BRI agro kemudian payroll ini semua masuk di suatu sistem kemudian end user bisa mengajukan permohonan menggunakan smartphone kemudian dalam hitungan 15 menit semua diselesaikan tanda tangan by digital kemudian transaksi langsung mengkreditir kerkening end user itu semua berbasis teknologi yang cukup advance dengan mitigasi yang cukup ketat kemudian payrollnya sudah ada di BRI sehingga sistem pembayarannya itu semua berbasis auto debit payroll seperti itulah bisnis PINAP kemudian tadi memang dipertanyakan bagaimana mungkin pada posisi COVID seperti ini NPL Investree masih posisi terjaga masih posisi nol jadi sampai saat ini untuk Investree performenya memang bagus kenapa Pak Wisnu ini performenya bisa bagus karena model pembiayaan ke Investree ini adalah model post financing kemudian sudah kita seleksi jadi faksi penawaran-penawaran yang ditawarkan oleh Fintech ke BRI Agro pasti sudah dipilih dulu oleh BRI Agro kemudian siapa itu bohirnya itu juga kita pilih sehingga kita memang yakini pembayarannya itu akan berjalan lancar jadi sebagai informasi saja performannya itu kalau kemarin outstanding itu di atas 100 miliar itu pelunasan per hari ini sudah mendekati 100 miliar dan itu semua bisa lancar jadi saya pikir apa yang kami lakukan dengan pihak ketiga ini ini merupakan langkah yang strategis sama-sama menguntungkan kemudian mitigasinya itu juga kita istilahnya tidak pasrabongkokan kita juga saling berkoordinasi untuk memperbaiki mitigasi risiko supaya performa kredit yang disalurkan itu bisa terjaga mungkin seperti itu Pak Martin baik Pak terima kasih Pak Eben untuk penjelasannya kita lanjut kepada pertanyaan yang kedua pertanyaannya adalah dari Bapak Raymond Ferdana beliau bertanya jika boleh tolong dijelaskan sinergi yang bisa dijalin antara BRI Agro dengan induk BRI konvensional dan atau BRI syariah mungkin tadi dari presentasi Bapak sudah menyentuh terkait sinergi antara BRI Agro dengan induk bisa dijelaskan lebih jauh terkait sinergi tersebut dengan induk maupun dengan BRI syariah terima kasih terima kasih Pak Eben Perdana dan ini suatu pertanyaan yang sangat bagus sekaligus menguatkan kepada seluruh audiens seluruh pendengar bagaimana keterkaitan antara BRI dengan BRI Agro dari sisi kepemegangan saham tadi bisa kita lihat bahwa BRI memegang saham 87% kemudian dari sisi support induk mensupport ke BRI Agro tidak sebatas pembuatan produk pinang yang saya sampaikan tadi bahkan saling mensupport itu dari sisi human capital jadi sekarang di BRI group dikembangkan BRI one dimana human capital itu bisa mobile diantar anak dan induk sehingga saling melengkapi jika ada sumber daya manusia kompeten yang kita butuhkan itu bisa moving dari satu entity ke entity berikutnya itu dari sisi human capital kemudian dari sisi IT dan jaringan saat ini kami sedang uji coba untuk projek host to host dimana seluruh outlet BRI itu nanti bisa menjadi outlet nasabah BRI agro untuk bertransaksi itu juga sedang kita proses kemudian untuk fitur-fitur seperti untuk elektronik banking ini dalam tahap proses dimana kita bisa saling berkolaborasi seperti itu Pak baik terima kasih Pak Eben untuk penjelasannya kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Aprilia Zuseima pertanyaannya adalah apakah perusahaan dalam waktu dekat akan mencari dana segar di pasar modal demikian Pak Eben corporate action yang sudah kami gariskan adalah untuk obligasi di tahun depan jadi ada obligasi yang jatuh tempo ini akan kita reprofiling tapi apakah nanti akan mencari dana segar lagi seperti penawaran umum terbatas seperti itu ya kemarin kita ada rencana tapi melihat kondisi market kalau itu belum kondusif sehingga kita sempat tunda kemudian dan saat ini izin untuk penawaran umum terbatas dari BUMN juga sudah berakhir sudah kandalu warza sehingga untuk tahun depan ini kami masih fokus kepada profiling yang akan jatuh tempo obligasi yang jatuh tempo kalau untuk equity sampai saat ini dengan posisi car yang masih kuat kami masih firm untuk menggunakan yang ada baik terima kasih Pak Eben kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak dari Bapak Irvan Naufal Adiputra pertanyaannya adalah bagaimana prospek ke depan saham agro demikian Pak kalau bicara prospek kami berbasis fundamentalnya ya Pak ya jadi berbasis fundamentalnya tadi di 2020 itu kita harapkan kredit itu tumbuh di 2 sampai 4 dana pihak ketiga 1 sampai 3 kemudian terjadi perbaikan kualitas kredit dimana NPL net kita itu kita prognosakan bisa di bawah 5 kemudian kar kita itu tetap terjaga di 20% kemudian ada tekanan-tekanan kualitas kredit ini kita harapkan secara bertahap bisa kita perbaiki kemudian ke depannya kita akan elaborasi bisnis digital jadi kalau melihat prospek ke depan ya saya pikir dengan harga yang saat ini di angka 300an gitu ya ini saya pikir masih layak lah untuk kita pertimbangkan karena kita nanti mempertajam bisnis digital kemudian restrukturisasi kita juga kita harapkan bisa berjalan dengan baik kemudian NPL NPL non-performing loan yang saat ini sedang kita tangani kita harapkan 1-2 tahun ini bisa selesai jadi secara teoretikalnya Pak saat suatu bank dalam tekanan kalau bank itu serius untuk memperbaiki peluang dia rebound itu sangat terbuka dan saat rebound itulah mungkin nanti harganya itu baik kemudian komoditi-komoditi kita juga misalnya komoditi agribisnis terbukti juga saat ini juga masih mampu bertahan lah seperti itu Pak Martin jadi ya menurut kami masih punya prospek yang bagi kemudian kalau masyarakat mau menabung untuk saham DRI Agro ini ini seperti kondisi pasar saat ini memang banyak terkoreksi ya kalau untuk long term saatnya menabung mungkin seperti itu Pak Martin betul nggak Pak Martin iya betul Pak memang saatnya untuk menabung Pak di saat seperti ini Pak mungkin nanti Bapak bisa mengajak mengajak investor atau calon investor untuk menabung khususnya untuk di Agro Pak kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak Eben pertanyaan dari Bapak Iqbal Nur Rahman saya ada dua pertanyaan yang pertama adalah bagaimana rencana BRI Agro untuk menyelesaikan NPL dari dua perusahaan tersebut karena memang tadi Bapak menyebutkan bahwa NPL relatif naik faktor penyebab utamanya karena dua perusahaan tersebut jadi pertanyaannya bagaimana rencana BRI Agro untuk menyelesaikan NPL dari dua perusahaan tersebut restrukturisasi sampai saat ini sudah berapa apakah ada ekspektasinya terima kasih baik Pak Martin yang pertama bagaimana rencana untuk dua akun NPL memang dua akun NPL ini memegang porsi yang sangat signifikan itu hampir 50% Pak jadi dua akun ini mengakibatkan NPL kita sangat signifikan dan kontribusinya itu 50% apa yang sudah kami lakukan gitu ya Pak ya jadi satu ini dalam proses restrukturisasi hanya memang kalau kita merestrukturisasi kembalinya menjadi perform loan itu kan butuh waktu Pak jadi tidak serta-merta nanti misalnya dalam tahun ini kami deal untuk merestrukturisasi bisa membaik dalam dua tiga bulan tidak karena butuh tiga bulan geser ke satu stake tiga bulan geser ke satu stake sehingga tadi saya katakan untuk tabungan itu bagus saham ini karena restrukturisasi itu kadang hasilnya itu setelah enam bulan atau sembilan bulan seperti itu Pak kemudian saat restrukturisasi itu akan pasti bunga itu bunga yang relaksasi sehingga akan mendapatkan bunga maksimal itu setelah mungkin setelah periode satu tahun bisnisnya sudah rebound seperti itu Pak kemudian yang kedua untuk account yang kedua ini memang sekarang sedang berproses untuk PKPU karena ini juga melibatkan beberapa kreditur jadi bermediasi melalui PKPU ini diharapkan setahun ini bersama kreditur yang lain akan masuk proporsal perjamaian seperti apa account ini di mata kreditur apakah proporsal berjamai atau harus diselesaikan melalui jalur pilot jadi yang dua ini sudah ada langkah yang jelas dan timetablenya juga sangat terpukul seperti itu Pak kemudian untuk progres restrukturisasi progres restrukturisasi yang sudah kita lakukan jadi pinjaman yang sudah kita restruktur itu totalnya itu di angka 6,5 triliun Pak jadi 6,5 triliun dari outstanding sekitar 17 triliun jadi memang kami bersifat proaktif jadi nasabah-nasabah yang memang kami lihat berdampak langsung dengan COVID kemampuan bayarnya bisa terganggu memang kita berdiskusi kita beri relaksasi supaya dia juga bisa hidup kami juga mungkin hidup tapi tidak terlalu mewah gitu karena relaksasi yang kita lakukan itu adalah penundaan pembayaran bunga penundaan pembayaran pokok yang penting nasabah kita ini tetap going concern banknya memang sedikit dalam tekanan tapi begitu nanti ini semua recovery mungkin dua-duanya happy banknya juga dapat bunga normal kembali nasabahnya juga tetap eksis jadi itu langkah yang kami lakukan lumayan besar yang kami restrukturisasi lumayan besar itu Pak Martin ya terima kasih Pak Eben sepertinya begitu menarik ya sehingga banyak investor yang memberikan pertanyaan namun karena keterbatasan waktu Bapak dan Ibu maka sesi untuk tanya jawab kami tutup dan hadirin yang kami hormati usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga TBK sebelum kita menutup acara ini saya persilahkan kepada Pak Eben untuk memberikan closing statement terima kasih Pak Martin kemudian Bapak Ibu yang hadir dalam Publish Public Expos 2020 ini yang pertama kami menyampaikan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian kemudian terima kasih juga sudah setia menjadi pemegang saham BRI Agro kemudian mari kita sama-sama berdoa supaya kinerja kami bisa semakin membaik kemudian kondisi perekonomian kita juga bisa segera rebound kemudian kondisi pandemi COVID ini juga segera bisa teratasi supaya industri banking bisa berjalan normal kembali pengusaha-pengusaha kita juga bisa berusaha dengan maksimal dan memberi kontribusi bagi perekonomian sehingga nanti akhirnya ekonomi tumbuh sehingga terjadi lagi recovery sehingga pasar saham kita juga semakin membaik kalau dulu pernah di angka 6.600 sekarang 5.200 5.300 harapan kita bisa membaik nah kalau secara global membaik jadi Bapak Ibu sekalian yang sudah memegang saham BRI Agro kita berharap juga saham BRI Agro secara fundamental membaik market membaik sehingga apa yang kita kumpul apa yang kita pegang apa yang kita tabung satu saat nanti bisa memberi gain dan juga dividen yang signifikan bagi semua pemegang saham BRI Agro demikian Pak Martin harapan kami sukses buat kita semua selalu sehat dan bahagia bersama keluarga kita masing-masing terima kasih Pak Martin amin terima kasih Pak Eban untuk closing statementnya Bapak dan Ibu mari kita beri applause untuk para penyaji dari PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga TBK atas nama penyelenggara kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu manajemen dari PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga TBK dan juga kepada seluruh hadirin yang hadir sampai jumpa pada acara Public Exposed Live yang akan datang tetap sehat selalu ya Pak Eben sehat selalu Bapak-Bapak semuanya dan Bapak dan Ibu sekalian maju terus Pasar Modal Indonesia selamat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!